Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman bersama channel karir Hai teman-teman kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara membuat evaporator water tiller dan juga mesin water tillernya teman-temannya sudah saya siapkan nanti saya jelaskan disini water tiller yang pada umumnya digunakan oleh teman-teman yang hobi atau berkecimpung di bidang akuarium ikan kemudian akuascape kemudian hidroponik ya teman-teman dan yang lain-lain yang berhubungan dengan suhu air teman-teman teman-teman disini ini saya sudah persiapkan disini coil evaporator yang mana cara pembuatannya sudah saya jelaskan pada video selanjutnya nah disini juga ada di sini dua-dua-dua ukuran 4 ini ya teman-teman ini mana nanti kita masukkan disini ya teman-teman cara pembuatannya setelah kapiler teman-teman ini kita tutup disini teman-teman ya pelatnya nah tujuannya supaya teman-teman supaya air tidak tembus ke kapiler ya teman-teman ya karena kapilernya nanti akan ada di dalam sini teman-teman ya mungkin juga disini juga saya sudah persiapkan bracket omega teman-teman ya untuk nempalnya sudah ada kapiler teman-teman ya disini juga ada filter dryer ya filter ini sudah saya modifikasi ya teman-teman ya ini saya pendekan ya ini ini yang 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 standarnya teman-teman ini sudah saya foto sependekan tujuannya teman-teman ya agar dia bisa kita nyimpan di sini ya teman-temannya bisa menyimpan di sini ini sudah saya pendekan kemudian disini juga saya siapkan disini disini kran AC ya kenapa saya mempergunakan ini ya teman-teman ya AC ya ini ini saya pergunakan teman-teman ya ini supaya ini kita bisa mengunci teman-teman disini ya ya teman-teman bisa ngunci ini dikasih baut ya teman-teman ya nah supaya tidak baut kemudian kita mau memasukkan manipul tadi untuk mengukurannya sehingga tidak ini tidak pecah teman-teman ya sengaja saya buatkan ini dan juga ini karanya juga yang sudah masuk dan sudah saya siapkan disini teman-teman ya nah modenya seperti ini ya teman-teman ya kemudian teman-teman ya yang mana nanti cara pembuatannya teman-teman ya kami jelaskan dan juga sudah saya siapkan disini teman-teman ya ini untuk cool boxnya untuk sirkulasi air kemudian juga bisa siapkan kompanya teman-teman ya untuk ke evaporator ya teman-teman ini saya siapkan dan ini ya teman-teman ya ini adalah mesin untuk water filler ya teman-teman ya ini saya menggunakan kompresor saya menggunakan kompresor kulkas ya seperlima PK kemudian juga teman-teman ya ini juga saya menggunakan kondensor saya menggunakan kondensor kondensor ini untuk yang dua pintu ya teman-temannya kemudian kipasnya juga sudah saya siapkan disini untuk untuk pendinginannya kondensor ya kawan-kawanan nah disini ada dua buah disini teman-teman ya disini ada dua buah termostat STC 1000 yang mana nanti seperti yang video yang lalu bahwa yang satu ini nanti kita gunakan untuk diletakkan pada koil evaporator kemudian yang satunya ini kita letakkan pada airnya suhu airnya nanti teman-temannya tujuan daripada termostat itu sendiri itu untuk untuk yang di evaporator bila terjadi pengeblokan maka mesin mesin water chillernya akan berhenti bekerja kemudian juga suhu air disamping untuk kita mengontrol kita juga untuk membatasi berapa suhu yang kita inginkan nah teman-teman ya kita mulai bagaimana cara merakit daripada evaporator ya teman-teman ya 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 selamat menikmati 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 untuk mesin waterfiller secara sistem ini sudah bekerja dimana untuk proses kompresor tekanan kemudian ampere ini sudah terjuai produknya teman-teman untuk mengukur tekanan PSI dan ampere itu dilakukan setelah selaluan pompa berjalan selapa pompa berjalan itu berjalan dengan muncul dengan baik kemudian ampere yang semua kita untuk ekoperator itu naik kemudian kita turunkan sesuai dengan kebutuhan pada kompresor ampere yang warna 1,2 sampai dengan 1,4 kemudian untuk tekanan PSI-nya tetap yaitu antara 15-20 PSG karena ini prion kutub untuk peningin kulkas yaitu R134A disini sudah berjalan dengan baik bahwa ini sudah menghasilkan minus 25 nah maaf disini sudah 25 derajat Celcius ya bisa turun lagi ya teman-teman kemudian kita ketahui bahwa awal dari awal dari air yang semula ini ini adalah air yang sebelum masuk untuk ekoperator kita proses ini adalah air awal daripada suhu ruangan di sini ya kawan-kawan ya ini coba kita masukkan teman-teman ya nah ini sudah masukkan nah ini kita masukkan inilah suhu suhu ini teman-teman antara 27 lebih dan mendekati 28 ya untuk suhu awal dari ruangan yang kemudian setelah masuk dalam mesin water tiller menjadi 25 derajat Celcius ya teman-teman ya artinya sudah berjalan dengan baik ya itulah teman-temannya saya rasa sampai di sini ya teman-temannya untuk teman-teman pencinta atau ya yang terkecimpung di bidang akuarium aquascape yang kemudian hidroponik serta yang mengguruti di bidang pembenihan mungkin untuk pembuatan water tiller bisa disesuaikan dengan dengan PK nya kemudian dengan bentuk evaporator nya teman-teman yang jelas untuk pacaranya teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya saya rasa itu ya buat teman-teman semua ya salam warahmat saya untuk teman-teman semua untuk pendisi salam warahmat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati